Ada langkah-langkah yang untuk kembali bersama, semua orang membutuhkan, tetapi dalam pergama itu membutuhkan proses, jadi komunikasi dan lain sebagainya, tetapi kita berharap bahwa persoalan ini bisa diselesaikan dengan baik dan damai. Itu langkah-langkah yang saat ini lagi keluarga membangun, membangun komunikasi, ada pertemuan, dan lain sebagainya. Kami dari puasa umum juga tetap memberikan support dan juga tetap mengedukasi bahwa memang kalau jalan itu yang terbaik, itu yang kita pilih. Jadi nanti upgrade daripada pertemuan-pertemuan itu, komunikasi-komunikasi itu dari pihak keluarga dan juga pihak keluarga dari sebelah, itu nanti diambil langsung dari pihak keluarga. Ya, kebetulan kan kita sudah bertemu seperti yang kalian tahu. Ada dikira mudah-mudahan tinggal atur waktu saja, berikutnya kapan waktu yang pas untuk pihak terlapor ya, pihak terlapor dan pihak kita untuk berkenan. Ya, kemarin sih saya sudah kabari bagaimana keputusan dari keluarga kita juga, permintaan dari keluarga kita juga. Saya sudah mengabari kakak dari IHAL. Dan sampai hari ini pun tadi siapun saya masih berkomunikasi sama kakak, saya masih perseguian saya. Bah, jadi kalau kita berada agatan sendiri sampai saat ini masih belum muncul, kalau mungkin sedulaskan kapan mengatakan di aduknya. Jadi begini ya teman-teman, dan yang awal kita sudah sampaikan, bahwa agatan itu ada, ya tidak kemampuan ada. Dia ada di Jakarta, ya. Yang kedua, ini kan jalan yang terbaik itu kita membangun komunikasi. Ya, kalau memang bisa didamaikan kedua belah pihak, kenapa tidak, kan gitu ya. Karena ini juga komunikasi dari keluarga, ya, per hari ini tadi sudah terapir juga, komunikasi tetap jalan. Ini menunggu waktu yang tepat. Semua butuh timing, semua butuh keputusan yang tepat, untuk supaya kedua belah pihak ini termasuk ke lapor, dan yang terlapor, sahabat-sahabat melapor, ini harus berjumpa. Ketika mereka dua berjumpa, dengan sendirinya bahwa persoalannya bisa diselesaikan. Ya, tetapi ingat bahwa soal Gatlan ada di mana, dia ada di Jakarta, ya. Dan dia tidak kemana-mana. Menurut-menurutnya dengan adanya komunikasi ini bisa berlanjut, dia korban, kedua-duanya bisa dan juga terlapor dan pelapor, bisa bertemu. Bertemu pastinya di kantor polisi, kan gitu ya, untuk bisa mencari solusi yang terbaik. Jadi ada informasi, nanti ada laporan lagi dan sebagainya, memang bukti-bukti kita sudah kantongi. Kita bisa mengambil langkah berikut lagi, kalau memang persoalannya tidak diselesaikan. Jadi semua orang itu punya hak, kalau merasa dia sebagai korban, dia bisa mengambil langkah-langkah hukum. Siapapun itu, kalau merasa korban, ada pihak kepolisian dari penegak hukum yang bisa diambil langkah hukum. Apalagi kalau yang korban juga bukan dari yang bersakutan. Jadi kita juga mengantungi bukti-bukti yang lain. Tetapi kita juga menunggu ini, proses ini kalau bisa diselesaikan, ya saya rasa lebih baik kita ambil jalur yang terbaik, kan gitu ya. Tidak, teman-teman. Mungkin tampil yang pertama. Kan kembali kan tadi, dari pihak kepolisian kan, akan mengadek, mengagenankan perusahaan datang. Katanya kalau tidak datang, akan diselesaikan oleh pemerintah ini. Tidak apa-apa, gimana? Dari, ya maksudnya, jadi kan dari pihak kepolisian kan, akan agenakan perusahaan mengenai datang. Katanya kalau misalkan dari pihak datang yang tidak datang, langkah hukum, represif, penjemputan paksa, atau yang lainnya, itu kewenangan polisi. Kami tidak akan persis untuk menghalang-halangnya. Kalau memang itu dilakukan di atap polisi, kita bisa lihatkan. Yang kami tadi bicara adalah langkah yang diambil keluarga. Ada komunikasi antara murah belakang, ada juga, kan update per hari ini juga, murah belakang ada biat baik untuk menyelesaikan persoalan secara damai. Maksudnya kan, kalau kemarin kan kita belum ketemu dari pihak keluarganya, apa, korban. Tapi kan kemarin kan sudah ketemu, sudah juga maksudnya hari ini pun sudah update lagi, gitu. Berarti kan sudah ada hubungan komunikasi yang baik, gitu. Tinggal tunggu kapan waktunya yang tepat, gitu loh. Apa, menyatukan ya, menyatukan keinginan keluarga sana dan keluarga kami, gitu loh. Jadi ya, sesegara mungkin ya, sesegara mungkin, gitu loh. Kalau di dalam pertemuan dan ternyata kelompok bihan, itu ada komunikasi yang baik dan secapai ke perdamaian. Seperti langkah yang kita lakukan adalah mencabut laporan dari kelompok bihan. Sama-sama mencabut laporan. Setelah mencabut laporan, ya, tinggal kepolisian, kan gitu ya. Semua kan walaupun kita mencabut, kan tinggal kepolisian. Biar kepolisian, bila ini kasus kau jalang, ya. Itu juga monggo. Tapi kalau memang ada polisi juga, memberikan kebijakan yang lain, kita juga, 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 kita juga. Jadi prinsipnya bahwa, keluarga ini lagi saling komunikasi yang baik. Mereka lagi juga, apa namanya, yang mengatur pertemuan berikutnya antara korban dan pelaku. Karena ini kan laporannya bukan satulan. Otomatis kan ini juga harus ada komunikasi. Pihak yang satunya lagi, yang pihak kita juga, gitu loh. Sehingga komunikasi telah sudah membangun dengan baik, nah dari situlah akan mengambil satu keputusan. Keputusannya apakah kedua belah pihak menerima, ya. Karena ini kan, ini kan pasti harus kedua belah pihak punya maunya seperti apa, kan harus diakomodir. Tidak bisa satu aja, maka benar. Kedua-duanya saling lapor, nih. Ya, posisinya kan sama, nih. Satu terlampor, satu melampor. Sama juga, sebaliknya. Kalau dibalikkan, jadi, ya, nanti duduk bersama seperti apa, keluarga sudah melakukan langkah-langkah yang, kalau menurut saya, cukup baik. Ya, berkomunikasi dengan baik dari pihak keluarga ke dua pihak. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, dengan waktu yang tepat, time yang tepat, bisa terjadi perdamaian. Keinginannya pasti saling maaf-maafkan tadi, ya. Dari korban itu juga? Ya, dari korban itu juga. Pasti pihak, kita yang namanya tersangka, pihak terlaporan sama-sama saling memahafkan. Namanya, di sini sama, tuh, sama ikut. Semuanya sama, karena sama-sama juga merasa sebagai terlapor, kan. Jadi, di situ, lah, kebun-bunnya harus saling memahafkan. Antara satu, bahwa yang lainnya, baru terjadi satu komunikasi dan kesepakatan untuk mencapai titik perdamaian itu. Seperti apa? Bapak, satu lagi, tapi ada permintaan materi dari korban? Sampai saat ini belum ada syarat yang lain. Kemarin sudah tanya langsung. Mungkin ada perhubian yang harus keluarga janti. Tapi dari keluarga saya bilang, Tuhan, tidak ada. Itu, mendesinya sendiri, menandai ke apa? Apa? Dan mendesinya dari kedua pola pihak? Ya, mendesinya harus senang berjalan. Tadi berupdate baru, berapa jam lalu, di obatis komunikasi ya, antara keluarga Gakas sama keluarganya. Tadi masih komunikasi juga. Mudah-mudahan, satu hari, dua hari besok, atau dosa, kalau sudah bisa ketemu, nanti kalian akan pasti kabar. Ya, aku. Terima kasih.